Intro Halo Sobat dimanapun kalian berada Apa kabar hari ini? Semoga kabar baik menyertai kalian di hari ini Oke jumpa lagi dengan saya Admin Nanonet Channel Untuk kali ini tema yang akan kita bahas berjudul Dewa Gitar dari Ponorogo Oke langsung saja kita saksikan sama-sama videonya Gitar adalah alat musik yang bisa dimainkan dengan berbagai cara Bisa dengan jerang, jereng, jerong, bisa dipetik atau bisa juga dimainkan sekaligus melodi, bass dan cornya Bermain gitar dengan cara seperti itu dulu disebut sebagai gitar tunggal Sekarang lebih dikenal dengan nama Fingerstyle Beberapa gitaris Fingerstyle yang kita kenal di antaranya Om Nelson Rumantir, Sudirman Leman dan Jubing Kristanto Pada umumnya mereka mendapat bimbingan melalui kursus atau sekolah musik klasik Om Nelson seringkali memainkan lagu-lagu pop pada jamannya Sudirman Leman adalah gitaris klasik yang sering memainkan lagu-lagu Mozart, Beethoven, Mendelssohn maupun karya-karya komponis klasik lainnya Jubing Kristanto dikenal lebih kekinian Aransemennya yang sangat atraktif ketika memainkan lagu Rek Ayo Rek Membuat banyak orang ternganga dengan kreativitas dan keterampilannya Saat ini dunia digemparkan oleh seorang gitaris Fingerstyle Indonesia yang dikenal sebagai Alip Bata Alif Gustahyat atau yang lebih dikenal sebagai Alip Bata Memainkan gitar dengan gaya yang sangat unik dan mengagumkan Di tangan Alif, sebuah gitar dapat dimainkan seperti orang yang memainkan lima buah instrumen sekaligus Kita tidak hanya mendengarkan melodi, bas dan hot tetapi juga harmoni yang keluar dari ketukan kuku Alif pada senar gitar Sebagai pecinta musik khususnya gitar, saya belum pernah melihat orang lain bisa memainkan gitar sebagaimana Alif memainkan Tidak heran penggemar Alif Bata sudah melewati batas-batas negara Bahkan Sinister Guides, lead guitar dari grup heavy metal asal Huntington Beach, California, USA adalah salah seorang di antara pengagum Alif Banyak akademisi musik khususnya gitar tertegum dan kagum dengan cara Alif memainkan gitarnya Terlihat mereka sangat ingin mempelajari cara bermain Alif Kanal Youtube milik Alif sudah mempunyai subscriber sekitar 3,18 juta saat video ini dibuat Banyak kanal Youtube para Youtubers juga memuat video Alif yang juga menampilkan berbagai reaksi kekaguman dari musisi dan akademisi musik di negara lain Alif memainkan gitar hampir dengan semua gaya yang ada Gaya flamenco yang memetik senar E paling bawah sampai E paling atas step slab dan lain-lain Hebatnya, Alif hanyalah pria sederhana asal Ponorogo yang belajar secara otodidak Alif bukanlah seorang yang berasal dari keluarga dengan ekonomi berkelimpahan tetapi hanya dari keluarga sederhana Gitar yang menjadi teman setia Alif juga bukanlah gitar bermerek terkenal tetapi di tangan Alif Gitar yang sederhana bisa menghasilkan suara yang mempesona Musikalitas dan keterampilan Alif sangat luar biasa Ketika Alif bermain lagu karangan Mozart yang berjudul Turki March dan disela-sela lagu Alif menyisipkan irama yang sangat apik dan kreatif Itu adalah pembuktian kemampuan dan musikalitas Alif yang luar biasa Super, menurut Mario Teguh Pria berusia 32 tahun ini sekarang bekerja sebagai sopir forklift di daerah Pulau Gadung, Jakarta Timur Sebelumnya Alif juga pernah bekerja sebagai sopir truk Bakat luar biasa dari Alif seharusnya bisa membuat dia menikmati kehidupan yang lebih baik Bagi saya yang sedikit bisa bermain musik, bakat seperti Alif adalah langkah Walaupun sekarang Alif mendapatkan penghasilan dari Youtube Tetapi menurut saya Alif bisa lebih dari itu dan ujungnya juga akan mengangkat nama negara Saya mau ajak teman-teman untuk melakukan sesuatu untuk Alif Bagaimana kalau kita bergotong royong membiayai Alif untuk bisa ikut ajang Gatalan di luar negeri Pilihannya Asia, Britain atau Amerika Targetnya tahun depan Saya meyakini andai Alif bisa mengikuti ajang tersebut Banyak orang akan ternganga dengan kemampuannya dan akhirnya akan lebih membuat Alif dan Indonesia terkenal Dan apabila Alif bisa berkonsentrasi mengembangkan bakatnya Itu akan menjadi kekayaan non-benda bagi negara dan bisa diajarkan pada generasi muda yang mempunyai minat dan bakat Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!